selamat menikmati Islam di Kamboja ketika masa pemerintahan Lonol dan masa pemerintahan Kamenera berikut penjelasannya simak ya pada masa pemerintahan Lonol umat muslim di Kamboja itu sangat baik karena mereka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat Islam diantaranya itu dibentuknya di rektorat urusan agama Islam yang menangani permasalahan-permasalahan seputar agama Islam yang dibawahi oleh negara terus pada masa Lonol juga dibangun sekitar 113 masjid yang tersebar luas di seluruh desa muslim selain itu Lonol juga melunsahkan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran agama Islam sebanyak 11 koranik school juga didirikan namun jumlahnya masih sangat sedikit karena keterbatasan tenaga pengajar pada masa Lonol tepat-tepada tahun 1970 disahkan berdirinya dua organisasi muslim pertama di Kamboja yakni The Central Islamic Association of the Khamer Republik atau CES dan The Association of Khamer Islamic Youth nah CES ini diketuai oleh Mr. Haji Muhammad Ali Harun organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan sosial dan juga pendidikan nah diantaranya memperkuat persaudaraan di kalangan umat Islam di Kamboja nah lalu The Association of Khamer Islamic Youth itu memiliki program yang tidak jauh berbeda dengan CES hanya saja mereka itu merupakan organisasi yang anggotanya terbatas pada kalangan pemuda muslim programnya itu diantaranya menghimpun semua pemuda dari seluruh lapisan masyarakat lalu memberikan pendalaman pendidikan Islam untuk pemuda dan menjalin kerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional nah The Association of Khamer Islamic Youth ini diketuai oleh seorang pemuda muslim bernama Abdul Rachid bin Idris Ditmansed nah pokoknya kehidupan umat muslim ketika masa pemerintahan Lonol ini kehidupannya itu sangat baik namun semua itu berubah ketika Khamer Merah berhasil menguasai Kamboja dan juga masyarakat Kamboja ini kurang suka dengan pemerintahan Lonol sebab ketika pemerintahan Lonol Lonol lebih bergantung kepada pemerintahan Amerika Serikat Hamer Merah adalah menganut paham komunis radikal dan menghalangi kebebasan beragama akibatnya masyarakat melayu campah yang beragama Islam merasakan penderitaan yang sangat amat berat masyarakat umat muslim di Kamboja dan Khamer Islam dipaksa meninggalkan tradisi keagamaan mereka nama yang memiliki konotasi Islam dihapuskan Al-Quran dan bacaan-bacaan keagamaan lainnya dimusnahkan bahkan budaya dalam bentuk aktivitas seperti pakaian makanan dan aksesoris itu dimusnahkan mereka yang dianggap menolak polpot mengalami nasib yang tidak pernah terjadi dalam sejarah umat manusia yakni disiksa dan dilentai selanjutnya adalah latar belakang rezim Khamer Merah terhadap umat Islam ada tiga faktor umat Islam menjadi target pembantaian Khamer Merah yaitu pertama pemerintah pemerintah Lamer Merah menganggap umat Islam yang memiliki kedekatan dengan Lonol sebagai loyalitas rezimnya sehingga dijadikan target pembunuhan terutama pada elit Muslim yang menduduki jabatan penting tersebut singkatnya kedekatan umat Islam dengan rezim Lonol dianggap sebagai oposisi yang nantinya akan menjadi ancaman bagi pemerintahan Khamer Merah sehingga cukup beralasan bagi Khamer Merah menjadikan umat Islam sebagai target penindasan dan pembunuhan lalu yang kedua pada tahun 1975 diterapkannya five point yang diperuntukkan khusus untuk umat Islam yang isinya A woman cut their hair sharp and will be forbidden to cover their head All copies of the Quran will be burned Pigs will be raised by Jem Muslim and then will be required to eat pork There will be no more canonical prayer and all places of communal worship will be caused In the future Jem Muslim villagers men and women will have to read posts who were non-Muslim when they got married Yang artinya semua wanita harus memotong pendek rambutnya dan dilarang menggunakan hijab lalu bakar semua salinan Al-Quran lalu babi harus dijadikan peliharaan oleh Jem Muslim dan mereka akan diminta untuk memakan dagingnya Lalu dilarang melaksanakan sholat dan semua tempat ibadah umat Islam akan ditutup Lalu pada masa selanjutnya Jem Muslim baik laki-laki maupun perempuan diharuskan menikah dengan non-Muslim Lalu ada umat Islam di tiga wilayah kampung Jem menolak untuk melaksanakan kebijakan tersebut mulai dari masuk ke dalam hamil merah merevolusi bidang pertanian mereka sampai pelaksanaan five point plans umat Islam menganggap kebijakan tersebut memberatkan karena bertentangan dengan norma-norma agama Islam karena peristiwa pembakan tersebut akhirnya umat Islam dimasukkan ke dalam daftar musuh internal hamil merah karena rentan akan sifat mereka yang reaksioner lalu yang ketiga perbedaan etnis juga menjadi alasan penindasan yang dilakukan hamil merah terhadap umat Islam hampir seluruh penganut agama Islam di Kamboja adalah Cam dan Melayu yang mana mereka berasimilasi menjadi Cam Ceva atau kamer Islam tujuan utama dari rezim kamer merah dalam masalah kebudayaan adalah ingin melakukan kamer isasi sesuai dengan deklarasi kamer isasi yang berbunyi sebagai berikut dalam Kampucya revolution di Kampucya ada satu nation dan satu language Khamer dari Kampucya dan varian nationality yang diklari 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 tidak berhenti lama di Kampucya sehingga Cam individual mengubah nama dengan mengambil nama Khamer nama Kham mentality or Kham national language custom habits and religion are abolished those who don't obey by this order will reap all consequences yang artinya ini adalah revolusi Kamboja di Kamboja hanya ada satu negara dan satu bahasa yaitu bahasa Khamer mulai dari sekarang semua jenis kebangsaan tidak diperkenankan berada di Kamboja oleh karena itu setiap orang Kham harus mengganti nama mereka dengan nama baru serupa dengan nama Khamer identitas etnis Kham atau keluarga negara Kham bahasa pakaian kebiasaan dan agama dihapuskan bagi siapa saja yang tidak mematuhi peraturan akan menerima konsekuensinya mungkin cukup sampai disini penjelasan tentang kehidupan umat musim ketika pemerintahan lonol dan Khamer Merah semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe comment and like terima 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 kasih. Terima kasih.